Nah ini sudah naik ya Kita putar kembali Oke guys welcome back my channel Kembali lagi ke channel youtube kita Dr.MotorID Untuk video kali ini kita akan membuat tutorial Pergantian ban ya guys Ini kita akan melakukan pergantian ban Honda Vario 150 Tempatnya di bagian kita Nah kita akan membuat tutorialnya menggunakan Terchanger Terchanger itu sendiri adalah mesin untuk membuka Atau memasang ban tersebut Untuk sebelumnya jangan lupa untuk Like, share, dan subscribe Serta tekan tombol lonceng di pojok kanan atas kalian guys Oke kita lanjut aja videonya Next video Check it out Oke guys Kita akan memulai Membuka ban Tapi sebelumnya Untuk ban tubeless ini sangat keras ya Biasanya itu dia karena ada tekanan angin Dan biasanya sudah keras ini Dia sangat susah ditekannya Jadi ada alat untuk crashnya guys Hati-hati ya guys Karena ini bertekanan tinggi Cara penggunaannya seperti ini Energinya Setelah itu kita melakukan Berkembalikan arah Berkembalikan alat untuk bergantian Apabila semua sudah terbuka Kita geser sedikit guys Ini ada 3 pedal ya 3 pedal ini untuk rotasi Ini untuk mengunci Pelak Membuka lagi Dan ini adalah untuk Press pelaknya itu sendiri ya Kita akan coba Kita rotasinya secara horizontal Pastikan ini masuk dulu Pelaknya Ke bagian penggigit ini ya Ya tekan Secara perlahan Penjak dengan pedalnya Secara perlahan Ya sudah dekat Tekan pelaknya ya Agar mengunci dengan presisi ya Boleh dilihat guys Nah ini pelindungnya Penyepel dengan pedalnya Jadi lebih aman Safety Tidak merusak pedal Dan kita setel dulu Setelannya ada di sebelah kiri ya Di sebelah sini Boleh dilihat dulu Yang ini adalah penyetelan Apabila tergantung diameter Dari pedal itu sendiri Ada yang 14 untuk Matic 17 untuk sport atau bebek Nah kita setel dulu Sesuai kapasitas pelak Ini akan terlihat di sebelah sini guys Untuk penyetelannya Jadi kita sesuai Diameter pelak Ketika sudah selesai Kita tekan ke bawah Kita kunci Kita akan menyongkelnya Pastikan ban posisi di atas Jika disongkel Kita putar Lakukan hal yang sama Untuk di bagian bawahnya Pastikan bagian bawahnya Jika sudah terselip Boleh dilihat Nah ini sudah naik ya Kita putar kembali Ban sudah terbuka Ini ada cairannya Pakai cairan lagi Pake cairan lagi gak Kita akan buka dahulu guys Ini bannya Jangan lupa untuk menggunakan Selalu HGP ya Untuk ban Honda Vario Itu sendiri Yang terbaru Itu menggunakan Ukuran 100 per 80 Nah ini lebih besar Dari Vario sebelumnya Dan kalau untuk Ukuran standar Ini masih cukup ya Karena pelaknya Diameternya udah lebar Nah kita akan sebelum memasang Jangan lupa Lu masih dahulu Bibir Bagian bannya ya Ini untuk mempermudah Memasukkan Bannya Agar tidak luka Pada Bikir ban ini guys Dan yang harus diperhatikan Adalah Rotasi Dan titik Keseimbangan Titik keseimbangan Adalah disini Titik yang kuning Dan rotasi ini Panahnya berarti Yang depannya Kesana ya guys Ini panahnya Ini otomatis Ini posisinya Kedepan Seperti ini Titiknya disini Kita bagi Rotasinya Otasi kedepan Buat ini Ini posisi Kita tutup kembali Seperti ini Kita masuk satu Kita masukkan kembali Bagian atas Pastikan hanya bagian ini Yang terlalu masuk Bagian luar Jangan sampai masuk Kita sambil tekan Dan tahan Bannya masih empuk Kita buka Pengucinya Pastikan Bannya masuk semua Rotasinya benar Kita buka kembali Pengucinya Ini otomatis Ditekan ke bawah Dia ngunci ya Kita tekan kembali Dia akan membuka Kita akan terakhir Sudah selesai ya guys Titik terakhir adalah Dengan mengisi Dengan sesuai tekanannya Bisa tambah Angin terlebih dahulu Oke Kita langkah Selanjutnya Kita berikan Tekanan angin dulu ya Agar posisi ini Keluar semua guys Nah ini Masih belum keluar Nah Nah Fokusnya ini Nah Itu berarti otomatis Tandanya sudah keluar semua Setelah itu Setelah itu Kita beri tekanan Anginnya Yang sesuai ya Jangan lupa Masukkan pentil terlebih dahulu Putar searah jarum jam Putar searah jarum jam Jika sudah masuk Kita pasang tekanan anginnya Untuk ban belakang itu sendiri Satuan tekanan anginnya Menggunakan PSI ya PSI berarti ini yang warna merah Nah kita beri Untuk standarnya 33 PSI Kita tekan dulu Baru kita lihat Masih diangkat 20 ya Tinggal lagi Nah ini Sudah masuk 30 Kita tambah sedikit Kurang lebih sekitar segini guys Oke Pemasangan sudah selesai Sebelumnya terima kasih Kalian telah menonton video ini Jangan lupa Sekali lagi Untuk like Share Dan subscribe Dan tekan tombol lonceng Di pojok kanan atas kalian guys Oke guys See you next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax